Nah kita akan menyediakan roti, ada blue band dan ada alat panggangan ya teman-teman pastikan saya sudah menyalakannya dan ini dia tombol onnya sudah menyala ya teman-teman ini dia bentuknya seperti ini dan hari ini kita akan membuat sarapan pagi yaitu roti panggang ya teman-teman roti panggang telur nih ya dan saya akan membuangnya penjilang roti ya teman-teman ini seperti ini saya sedang mengambilannya saya akan mempunyai pinggir-punggirannya teman-teman ini maka gunting seperti ini kalau memang teman-teman suka teman-teman bisa di skip ya kalau saya guna seperti ini teman-teman ini ini rotinya sudah siap untuk dipanggangnya teman-teman cukup dua lembar saja itu sudah punya untuk sarapan pagi ya teman-teman nah ini panggangan sudah panas dan saya akan memasukannya ke dalamnya teman-teman saya akan tata ya berdampingan seperti ini nah pastikan sudah bisa ditutup ya teman-teman baik ini sudah rapi dan kita akan menutupnya lalu kita akan mengungsinya ya seperti ini kita tunggu beberapa menit saja sementara itu saya menyediakan teman-teman telur ya teman-teman kita akan mengocoknya dan saya sudah menyediakan disini saya masukkan garam di teman-teman sama paper ya lada putih seperti ini saya akan mengocoknya ya sampai merata teman-teman nah ini dia satu sudah cukup kita kocok sampai merata ya teman-teman nah telur saya sudah sudah cocok dan saya akan menyediakan teploni teman-teman ya lalu saya akan nyalkan apinya seperti ini nah ini dia teplonnya dan saya akan memasukkan margarinnya teman-teman seperti ini saya hanya menggunakan margarin sedikit karena memang tadi di telur saya sudah masukkan garamnya teman-teman nih saya akan memasukkan proses penggoreng telurnya teman-teman dan saya tidak menyukai terlalu kosong telurnya saya cukup begini aja dan saya akan balik seperti ini saya akan balik ya teman-teman terus saya akan matikan roti yang saya tadi sudah panggang ini sudah agak gosong ya cukup menurut saya seperti ini lalu saya akan mengangkat dan mengangkat dan saya akan mulai proses untuk mengikat bukan telur ya sementara itu saya akan mengoleskan margarin nih ke atas roti yang lagi panas nih ya teman-teman dan pasti sudah mencair nih dimasukkan saya sudah melalui teman-teman margarinnya saya oleh seperti ini lalu saya akan memasukkan telurnya ke atas roti tersebut ya teman-teman nah ini sudah cukup saya sudah memoleskannya margarin ya teman-teman lalu kita akan memasukkannya telur di atas di tata seperti ini ya teman-teman wah videonya terpotong nih teman-teman maaf ya tapi nggak apa-apa kita lanjut ya nih kita cap seperti ini dan saya pikir ini kurang saya akan menggoreng sekali ini ya teman-teman nih mudah dan praktis ya tinggal goreng dah nah ini dia wah 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 ini dia ya teman-teman sudah jadi lalu saya akan memasukkan topping kebetulan masih ada sisa cheese ya teman-teman saya akan memarut-marutnya seperti ini buat bunda-bunda dan teman-teman di rumah ya buat sarapan pagi bisa mengikuti menu saya seperti ini teman-teman mudah simple dan praktis kan terima kasih yang sudah menonton terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di rumah ini pas banget untuk sarapan kita berjumpa lagi next video bye 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 Terima kasih.